Si bayangan iblis jelit dua. Ampun, ampun, jangan dia meratap. Hem, dia inilah yang agaknya amat berguna bagi kita, li hiap, kata Cian Hui dan Liong Li mengangguk. Dengan cekatan Cian Cian Kun mencengkeram rambut kepala si gendut itu dan menariknya bangun. Penjahat itu terduduk dan semakin ketakutan. Apa engkau tidak ingin mampus? Ampunkan saya, ampun. Kami takkan membunuhmu, akan tetapi katakan siapa adanya dua orang berkedok itu bentak Cian Hui dan kini jari-jari tangannya mencengkeram ke arah pelipis kepala orang itu. Orang itu merasakan kenyerian luar biasa, lebih nyeri daripada luka di kakinya. Dia menjerit-jerit seperti babi disembelih. Ampun, aduh, ampun, saya tidak tahu. Mereka itu, mereka muncul dan menaklukan pemimpin kami, dan mereka menjanjikan hadiah besar. Kami belum pernah melihat mereka tanpa kedok. Cian Hui agaknya mempercaya keterangan ini, hayo katakan, kemana kalian tadi diperintahkan membawaku dalam kereta itu. Awas sekali kau berbohong, kepalamu ini akan ku bikin remuk kembali. Dia mencengkeram agak kuat sehingga si gendut itu kembali menjerit kesakitan. Aduh, ampun, kami, kami diharuskan membawa Cian Kun ke kota raja dan... Tiba-tiba terdengar bunyi desing yang kuat. Cian Hui dan Li Yong Li meloncat ke samping dan dua batang benda kecil panjang meluncur lewat. Dan terdengarlah teriakan, teriakan mengerikan. Li Yong Li dan Cian Hui terkejut bukan main melihat si gendut yang tadi diperiksa dan juga para penjahat yang tadi masih belum tewas, setelah mengeluarkan teriakan mengerikan lalu diam tak bergerak dan tewas. Tubuh mereka tertembus anak-anak panah, seperti yang tadi meluncur dan menyerang mereka. Keparat Li Yong Li membentak dan ia pun meloncat ke arah dari mana datangnya anak-anak panah tadi. Akan tetapi ia hanya melihat semak-semak bergoyang, orangnya yang tadi bersembunyi di situ tidak nampak lagi bayangannya. Terpaksa ia kembali ke tempat tadi di mana ia melihat Cian Hui termenung. Sungguh penuh rahasia, kata perwira itu. Aku hendak dibawa ke kota raja? Dan mereka semua tewas. Orang atau orang-orang yang berdiri di belakang semua ini sungguh amat berbahaya, dan juga lihai sekali. Li Yong Li tidak menjawab melainkan diam-diam ia menghampiri mereka yang tadi terluka lalu terbunuh oleh anak panah. Melihat macam anak panah, ia berkesimpulan, bahwa setidaknya tentu ada dua orang yang tadi menjadi penyerang gelap. Ada enam orang anak buah penjahat yang tadinya terluka, kini tewas. Jelas bahwa mereka yang berada di belakang layar hendak menyimpan rahasia, maka dibunuhnya dua orang yang berkedok yang ternyata juga hanya anak buah, dan dibunuhnya pula semua anak buah perampok agar mereka tidak dapat memberi keterangan apapun. Juga mereka tadi berusaha menyerang Li Yong Li dan dia. Mari kita ke Lok Yang, Li Hiap. Akan kulaporkan kepada mereka yang berwajib di sana, kemudian kita bicara di rumahmu, kata Qian Hui. Li Yong Li yang mulai tertarik sekali dengan peristiwa itu, mengangguk dan mereka memergunakan kereta yang tadi didatangkan oleh dua orang berkedok, meninggalkan tempat itu menuju ke Lok Yang. Qian Hui memandang kagum ketika dia tiba di depan rumah yang mungil itu. Li Yong Li dan dia baru saja pergi ke markas pasukan keamanan di Lok Yang menemui komandannya. Dan tentu saja komandan ini terkejut sekali mengenal Qian Chiang Kun dari kota raja yang amat terkenal itu datang berkunjung bersama He Li Yong Li. Apalagi ketika dia mendengar betapa Qian Chiang Kun hampir saja celaka di tangan segerombolan penjahat di Bukit Kuil. Mendengar bahwa di sana ada belasan orang penjahat yang telah menjadi mayat, Komandan itu segera mengirim pasukan untuk mengurus mayat-mayat itu dan memerintahkan pasukannya untuk mengadakan pembersihan kalau-kalau masih ada sisa anak buah perampok di sekitar tempat itu. Qian Chiang Kun menitipkan kuda hitam yang tadi mengikuti kereta dari hutan kepada komandan itu, memesan agar kuda itu diberi makan dan dirawat baik-baik. Kemudian, dengan naik kereta yang tadinya dibawa para penjahat itu mereka berdua pergi ke rumah He Li Yong Li. Rumah itu mungil, tidak terlalu besar namun indah sekali. Pekarangannya luas, penuh dengan tanaman bunga beraneka warna. Di tengah pekarangan yang penuh bunga itu terdapat sebuah kolam ikan, penuh dengan ikan-ikan emas dan di tengah kolam yang juga dihias bunga teratai merah putih itu terdapat sebuah arca yang ukirannya amat halus. Arca serang puteri yang cantik, menunggang seekor angsa. Baru melihat keadaan rumah mungil itu saja mudah diduga bahwa He Li Yong Li, wanita perkasa yang amat terkenal itu, tentu kaya raya. Dan dugaannya itu memang benar. He Li Yong Li menjadi kaya raya tanpa diketahui orang ketika setahun yang lalu ia bersama Pek Li Yong Eng Tan Chin He mendapatkan harta karun yang tak dapat dinilai harganya saking banyaknya. Ketika Chin Hui masih mengagumi keadaan rumah dan pekarangannya itu, dari dalam bermunculan sembilan orang wanita yang memakai pakaian beraneka warna dan cerah, dengan wajah mereka manis itu tersenyum gembira dan mereka menyongsong He Li Yong Li dengan gembira dan juga penuh hormat. Li Hiap sudah pulang terdengar mereka berseru gembira dan Chin Hui terbelalak ketika dia mengenal dua orang di antara mereka, yaitu Nona Baju Hijau dan Nona Baju Kuning yang pernah mencoba untuk menolongnya ketika dia menjadi tawanan dua orang berkedok. Kini mengertilah dia mengapa He Li Yong Li dapat muncul secara tiba-tiba dan membebaskannya dari tangan para penjahat itu. Tentu Nona Baju Hijau dan Nona Baju Kuning itu yang melapor kepadanya dan wanita perkasa itu lalu turun tangan sendiri menolongnya. Air, kiranya dua orang Nona yang gagah perkasa berada pula di sini, katanya sambil memberi hormat kepada dua orang gadis berpakaian hijau dan kuning itu. Dua orang wanita itu dengan tergopoh membalas penghormatan Chin Hui dan si baju hijau menjawab dengan tersipu. Harap jangan membuat malu kepada kami. Kami telah gagal membantumu dan masih baik bahwa Nona kami tidak marah kepada kami. Li Yong Li tersenyum memandang kepada tamunya. Chin Chiang Kun, maafkan para pembantuku yang tidak mampu membebaskanmu. Marilah kita bicara di dalam. Kalian kenalilah baik-baik. Tamu kita ini adalah Chin Chiang Kun, seorang perwira tinggi komandan pasukan keamanan dari kota raja yang berkedudukan tinggi. Chin Chiang Kun sembilan orang wanita cantik itu memberi hormat dan suara mereka seperti sekumpulan burung yang berkicau merdu. Ah, Nona-Nona yang cantik dan gagah, harap jangan sungkan, perwira itu membalas penghormatan mereka. Ketika dibawa memasuki rumah itu, diam-diam Chin Hui menjadi semakin kagum dan juga semakin yakin bahwa Nona rumah tentu kaya raya. Perabot rumah yang terdapat di situ semuanya indah dan mahal. Dindingnya dihias lukisan-lukisan dan tulisan-tulisan indah yang dibuat oleh para seniman yang terkenal, tentu amat mahal. Lantainya ditilami permadani yang tebal. Sutera-sutera halus beraneka warna bergantungan menambah cerah dan indahnya keadaan dalam ruangan-ruangan di situ. Leong Li mempersilahkan tamunya memasuki ruangan yang luas, yang letaknya di bagian belakang. Ruangan ini luas dan kosong dan di sudut ruangan terdapat sebuah rak senjata yang penuh dengan segala macam senjata yang kelihatan bermutu tinggi, beberapa buah kursi dan sebuah meja panjang berada di sudut pula sehingga ruangan itu nampak luas dan mudah diketahui bahwa ruangan ini tentulah semacam lian butia, ruangan berlatih silat, yang indah. Banyak terdapat jendela di situ sehingga hawanya sejuk dan nyaman karena jendela-jendela itu menembus ke sebuah taman bunga di belakang. Ternyata bahwa rumah mungil itu dikelilingi taman bunga. Pekarangan di depan sudah merupakan taman, di belakang, kanan dan kiri juga merupakan taman yang penuh bunga beraneka warna. Bahkan di taman belakang yang luas itu terdapat pula pondok-pondok kecil mungil tempat peristirahatan. Tempat yang indah ini dikelilingi dinding yang tinggi dan di atas dinding dipasangi tombak-tombak runcing sehingga sukar bagi orang luar untuk masuk melalui dinding pagar itu. Silakan duduk, cian-ci yang kun. Di sini kita dapat berbicara dengan leluasa dan tidak akan terdengar orang lain, kata Leong Li setelah memerintahkan anak buahnya untuk melakukan tugas mereka. Tanpa dijelaskan, sembilan orang gadis cantik itu sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Ada yang berjaga di sekitar luar ruangan itu, ada yang sibuk di dapur untuk mempersiapkan hidangan untuk nona majikan mereka dan tamunya. Cian Hui menarik napas panjang. Sudah lama aku mendengar nama besar He Leong Li, dan sekarang aku merasa kagum bukan main. Keadaan Li Hiap sungguh jauh melebih apa yang pernah ku dengar. Hem, jangan terlalu memuji, cian kun. Melebih dalam hal apa? Segala galanya. Kelihayan, kecantikan, kekayaan Li Hiap. Leong Li tersenyum dan kedua pipinya menjadi kemerahan, tanda bahwa pujian itu mengena di hatinya. Diam-diam ia juga kagum dan girang sekali mendapat pujian seorang pria seperti yang duduk di depannya itu. Ia tahu benar bahwa pujian itu bukan sekedar rayuan, melainkan keluar dari hati yang jujur dan tulus. Sudahlah, cian kun. Yang terpenting sekarang sebelum kita bicara, aku harus mengobati luka-lukamu lebih dulu. Ah, luka-luka ini tidak seberapa, Li Hiap. Aku dahulu pernah menjadi seorang perwira perang sehingga luka-luka bagiku sudah biasa. Akan tetapi luka-lukamu itu harus cepat diobati, kalau tidak, berbahaya dan dapat menjadi semakin parah. Apalagi diingat bahwa yang melukaimu adalah penjahat-penjahat yang mungkin memergunakan senjata kotor atau beracun. Mari, kau rebahlah di atas lantai, akan ku periksa, cian kun kata Leong Li dan di dalam suaranya terkandung perintah yang berwibawa. Diam-diam cian hui merasa heran sekali mengapa dia merasa seperti mendengar perintah atasannya yang tidak mungkin dapat dibantah lagi. Dia lalu bangkit dan melangkah ke sudut ruangan, merebahkan diri di atas lantai seperti yang diperintahkan Leong Li. Leong Li bertepuk tangan dua kali. Seorang gadis berpakaian merah muncul. Ang Cici, enci merah, cepat ambilkan perabot dan obat untuk mengobati luka di tubuh cian cian kun. Gadis berpakaian merah itu mengangguk dan pergi. Leong Li lalu berlutut dekat cian hui dan dengan jari-jari tangan yang cekatan dan tidak keragu-ragu, ia merobek baju di bagian pundak, memeriksa luka di pundak perwira itu. Kemudian ia pun merobek celana di bagian pinggul dan memeriksa luka di situ. Sementara itu, enci merah datang membawa sebuah panci terisi air panas dan perabot yang berupa gunting, pisau kecil, juga kain putih bersih dan obat bubuk beberapa macam dalam bungkusan. Sekarang pergi dan suruh enci biru mengambilkan satu setel pakaian luar dalam yang cocok untuk cian 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 kun. Dan kata Leong Li dan kembali gadis berpakaian merah itu mengangguk lalu keluar dari situ tanpa bicara. Nampaknya ia amat patuh dan menghormati Leong Li. Kini Leong Li bekerja. Kedua tangannya amat cekatan, lembut namun juga tidak keragu-ragu, mencuci luka-luka itu dengan air panas, kemudian menaruhkan obat bubuk putih lalu menutupi luka itu dengan semacam obat tempel yang sudah dipanaskan. Selama pengobatan ini, cian hui tidak pernah mengeluarkan keluhan sedikitpun, padahal ketika dicuci terasa panas dan ketika dibersihkan terasa perih. Setelah diberi obat dan ditutup koyo, baru terasa nyaman. Ketika merawat luka-luka itu, sepasang mata Leong Li hanya ditujukan dan dipusatkan kepada luka itu. Akan tetapi setelah ia selesai memberi pengobatan, barulah nampak olehnya betapa pundak dan dada perwira itu bidang dan kokoh kuat, sedangkan pinggulnya juga penuh otot melingkar dan menunjukkan kejantanan yang mengagumkan hatinya. Nah, bahayanya sudah lewat, Ciyangkun. Untung engkau memiliki tubuh yang sehat kuat dan darah yang bersih sehingga luka-luka itu akan cepat sembuh dan kering. Pada saat itu, seorang gadis berpakaian serba biru memasuki ruangan dan menyerahkan setumpuk pakaian kepada Leong Li, kemudian ia keluar lagi. Ini pakaian bersih, harap engkau suka berganti pakaian dulu, baru kita bicara, Ciyangkun, kata pula Leong Li dan wanita ini lalu bangkit dan berjalan menuju ke sebuah jendela yang terbuka, lalu berdiri di situ dan memandang keluar. Cianhui memandang kagum. Bukan main wanita ini, pikirnya dan di dalam hatinya timbul suatu kemesraan yang belum pernah dialaminya selama hidupnya. Rasa kagum dan haru menyelubungi hatinya. Seorang wanita yang matang, memiliki kecantikan yang hampir sempurna, ilmu kepandayan tinggi, sikap yang anggun dan berwibawa, kaya raya, cerdik jujur terbuka, tidak berpura-pura atau bersembunyi di balik kesopanan seperti para wanita pada umumnya. Wanita hebat. Dia pun mengusir semua perasaan sungkan, membuka pakaiannya dan berganti pakaian dalam dan luar. Pakaiannya yang kotor dan robek-robek itu dia gulung dan letakkan di sudut ruangan. Pakaian yang dipakainya itu bersih dan baru, terbuat dari sutra berwarna biru, cocok sekali dengan bentuk tubuhnya sehingga dia merasa heran. Bahkan dia menjadi semakin heran ketika merasakan betapa ada sesuatu yang tidak nyaman terasa di hatinya ketika dia membayangkan bahwa mungkin ada seorang pria kawan dekat wanita hebat ini, pemilik pakaian yang kini dipakainya itu. Tanpa menengok pun liong limak lum bahwa Cian Cian Kun telah selesai berpakaian. Ia memiliki pendengaran yang amat tajam sehingga ia dapat menangkap gerakan pria itu ketika berpakaian dan selesai. Maka ia pun membalikan tubuhnya memandang dan ada pancaran kagum dalam sinar matanya memandang kepada Cian Hui yang memang nampak ganteng dan gagah dalam pakaian barunya itu. Engkau pantas sekali memakai pakaian itu, Cian Kun ia memuji jujur sambil tersenyum. Cian Hui mengangkat kedua tangan depan dada, memberi hormat. Li Hiap, terima kasih atas segala kebaikanmu. Sungguh membuat aku merasa sungkan, telah mengganggumu, menganggu pemilik pakaian ini. Aku harus mengaturkan terima kasih kepada pemilik pakaian yang ku pinjam ini. Itu pakaian ku. Tapi, ini pakaian pria dan ukurannya besar. Li Yong Li tersenyum manis sekali. Cian Kun, di sini aku memiliki segala macam pakaian. Memang ku sediakan kalau-kalau aku membutuhkannya. Ada pakaian kanak-kanak segala umur, laki dan perempuan, ada pakaian pria dan wanita segala umur dan segala ukuran. Enci Biru yang mengurus tentang pakaian itu. Maka, jangan khawatir, dan pakaian itu bukan ku pinjamkan, biar kau pakai saja, Cian Kun. Nah, mari kita bicara. Aku ingin mendengar tentang keributan dan pembunuhan di kota raja itu. Cian Hui menghela nafas dan semakin kagum. Wanita yang hebat. Dia pun mulai bercerita tentang peristiwa yang terjadi di kota raja, khususnya di antara para pejabat tinggi dan di istana. Aku menerima tugas istimewa dari Seri Baginda Kaisar sendiri untuk menyelidiki dan membongkar rahasia pembunuhan ini, Lih Yap. Akan tetapi aku menemui jalan buntu dan tidak berhasil, maka aku teringat kepadamu yang sudah ku dengar sebagai seorang pendekar wanita yang sakti. Aku mohon bantuanmu, karena kiranya hanya engkau lah yang akan mampu menandingi mereka yang berdiri di belakang layar dan yang mengatur pembunuhan-pembunuhan itu. Cian Hui lalu menceritakan betapa selama dua bulan ini, di kota raja terjadi geger karena terjadinya pembunuhan-pembunuhan yang penuh rahasia. Yang menjadi korban pembunuhan adalah para pejabat tinggi yang mempunyai kedudukan tinggi dan penting dalam pemerintahan. Juga beberapa orang pangeran yang dekat dengan Kaisar telah menjadi korban pembunuhan pula. Kera pembunuhan itu dilakukan penuh rahasia, para korban adalah pejabat tinggi yang selalu dikawal pasukan pengawal. Rumah mereka siang malam dijaga pasukan pengawal. Akan tetapi tetap saja pada suatu pagi mereka ditemukan sudah tewas dengan leher putus dalam kamar mereka, bersama siapa saja yang kebetulan sekamar dengan mereka malam itu. Yang paling hebat terjadi dua minggu yang lalu, Li Hiap. Seorang panglima telah terbunuh dalam kamarnya, padahal kamar itu berada di dalam benteng. Bayangkan saja, pembunuh itu dapat memasuki benteng dan dapat membunuh panglima cu di kamarnya, padahal panglima itu adalah seorang yang memiliki ilmu silat tinggi. Dan dua orang selirnya yang tidur bersamanya juga wanita-wanita yang liai, akan tetapi mereka bertiga tewas dengan leher putus dalam kamar itu. Perwira itu kembali menarik napas panjang. Sungguh merupakan tugas berat bagiku, maka aku berusaha untuk mohon bantuanmu. Liong Li mendengarkan dengan tekun dan sabar, tak pernah mengganggu dan setelah perwira itu berhenti bercerita, baru ia membuat gerakan, tangan kirinya diangkat ke arah kepalanya dan ia pun memegangi dahinya dengan alis berkerut. Ini menandakan bahwa wanita cantik itu sedang memutar otaknya. Kedua matanya terpejam dan Tianhui hanya memandang, tidak berani mengganggu dan dia hanya memandang dengan hati tertarik. Dia seolah-olah dapat melihat betapa isi dari kepala yang bagus bentuknya, yang dihias rambut hitam lebat itu, sedang bekerja dengan ajaib. Tiba-tiba sepasang metu itu terbuka dan menatap kepadanya, membuat Tianhui seperti silau karena sepasang metu itu kini mencorong. Tian Chiang Kun, apa yang kau peroleh dari hasil penyelidikanmu? Apakah semua pembunuhan itu terjadi tanpa adanya seorang pun saksi yang melihat sesuatu yang mencurigakan? Setiap terjadi pembunuhan, aku segera menyelidiki sendiri dan sudah ku cari keterangan. Akan tetapi tidak pernah ada orang lain melihat pembunuh itu, hanya ada dua orang, di tempat yang berlainan melihat bayangan iblis, perwira itu berhenti dan kelihatan ragu-ragu. Bayangan iblis. Apa maksudmu, Chiang Kun? Ketika pangeran Chun dibunuh sebulan yang lalu, dan seorang pejabat tinggi, menteri pajak dibunuh seminggu kemudian, ada orang yang melihat bayangan iblis. Bayangan itu bentuknya seperti tubuh orang yang memiliki sepasang tanduk di kepalanya. Akan tetapi hanya bayangannya saja yang nampak di atas dinding putih, itu pun hanya sebentar karena bayangan itu segera lenyap. Mungkin hanya khayal orang yang ketakutan dan tahyul, lihiap. Betapapun juga, berita itu membuat orang ramai menyebut pembunuh itu si bayangan iblis. Akan tetapi, belum pernah ada yang melihatnya, dan semua penyelidikanku menemui kegagalan dan jalan buntu. Aku tidak pernah dapat menemukan jejak, bahkan aku tidak tahu apa yang menjadi sebab dari semua pembunuhan itu. Dan engkau lalu mencariku dari kota raja ke sini, dan di tengah perjalanan engkau dihadang perampok? Coba ceritakan tentang peristiwa perampokan terhadap dirimu, Chiang Kun. Mungkin kita dapat menemukan jejak dari situ. Aku juga merasa yakin bahwa ada hubungan yang ngerat antara semua peristiwa di kota raja itu dengan usaha penculikan yang dilakukan terhadap diriku. Namun sayang, jejak itu terhapus dengan kematian semua penjahat itu. Chiang Hui lalu menceritakan semua yang telah dialaminya, betapa tadinya belasan orang penjahat itu hendak merampok kudanya, kemudian muncul dua orang berkedok yang lihai itu sehingga dia tertawan. Betapa kemudian muncul nona baju hijau dan nona baju kuning yang berusaha menolongnya, namun mereka berduapun kewalahan menandingi dua orang berkedok hitam sehingga mereka melarikan diri. Kemudian, ketika aku hendak diculik dan dibawa pergi dengan kereta, engkau muncul, lihiap. Itulah yang kusayangkan seru Leong Li. Kalau saja aku tahu bahwa engkau seorang penyelidik, bahwa semua itu ada hubungannya dengan pembunuhan-pembunuhan di kota raja, tentu aku tidak tergesa-gesa turun tangan dan membiarkan engkau mereka bawa pergi. Dengan demikian, setidaknya ada harapan untuk dapat menemukan jejak mereka. Tian Hui mengangguk-angguk. Engkau benar. Aku pun berpikiran demikian, akan tetapi bukan berarti bahwa aku tidak berterima kasih telah kau tolong dan kau bebaskan. Semua sudah terlanjur. Kita harus mulai dari pertama, yaitu tanpa adanya jejak. Kita. Apakah ini berarti bahwa engkau sedi untuk membantuku dan hendak menyelidiki peristiwa ini? Ah, kalau begitu terima kasih banyak lihiap, sungguh aku merasa gembira sekali dan bersyukur perwira itu lalu memberi hormat untuk menyatakan terima kasihnya. Tidak perlu berterima kasih, Ciyang Kun. Aku sudah terlibat di dalamnya, tanpa kau minta sekalipun aku harus membongkar rahasia ini. Nah, sekarang aku ingin tahu, apakah ada persamaan antara mereka yang telah menjadi korban pembunuhan-pembunuhan di kota raja itu? Persamaan bagaimana maksudmu, lihiap? Persamaan di antara para korban itu, ciri khas atau sikap yang sama atau mungkin ada pertalian atau hubungan di antara mereka? Ah, benar juga. Kenapa aku tidak ingat akan hal itu sebelumnya? Para korban itu kesemuanya dekat dengan Seri Baginda Kaisar. Pangeran-pangeran yang terbunuh adalah kesayangan Kaisar, dan para menteri yang menjadi korban juga merupakan menteri-menteri yang setia. Itulah persamaan antara mereka. Hem, itu yang ku cari, Ciyang Kun. Kalau begitu, tentu ada komplotan yang nam-diam memusuhi Kaisar, atau setidaknya ingin melihat Kaisar menjadi lemah, maka mereka yang dekat dengan Kaisar dan dianggap penghalang, disinkirkan satu demi satu. Dan jelas ada hubungannya antara semua pembunuhan itu dengan usaha penculikan terhadap dirimu. Karena engkau merupakan petugas dari Kaisar untuk menyelidiki rahasia ini, maka engkau akan diculik. Akan tetapi mengapa tidak mereka bunuh saja? Mengapa mereka harus menculiku? Dan dibawa ke kota Raja pula? Liong Li menatap wajah perwira itu dengan tajam dan mulutnya tersenyum manis. Ciyang Kun, harap engkau jangan berlagak bodoh. Aku yakin bahwa engkau yang sudah dipercaya oleh Sri Baginda untuk melakukan penyelidikan dan membongkar rahasia ini, tentu memiliki kecerdikan tinggi. Mustahil engkau tidak dapat menduga apa sebabnya mereka tidak membunuhmu. Cian Ciyang Kun juga tersenyum. Memang dia tadi berpura-pura, untuk menguji kecerdikan wanita cantik jelita itu, akan tetapi, ternyata permainan sandiwaranya ketawan. Baiklah, memang aku sudah mempunyai dugaan. Akan tetapi aku ingin sekali mendengar pendapatmu, Lih Yap. Bagaimana menurut pendapatmu? Alasannya mudah diduga, hanya yang sukar adalah menemukan siapa sesungguhnya yang berdiri di belakang semua ini. Mereka tidak membunuhmu, melainkan hendak menculikmu, tentu mereka itu, pemimpin mereka, ingin lebih dahulu mengorek pengakuanmu sampai sejauh mana hasil penyelidikanmu, Ciyang Kun. Mereka khawatir kalau-kalau penyelidikanmu sudah sedemikian jauhnya sehingga rahasia mereka terancam. Dan mereka hendak membawamu kota raja seperti pengakuan anggauta perampok itu. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan komplotan itu tentu berada di kota raja. Ciyang Ciyang Kun mengangguk-angguk kagum. Engkau hebat, Lih Yap. Memang tepat sekali, demikianlah pula pendapatku. Dan tentu di kota raja itu telah menanti si bayangan iblis. Liong Li mengangguk. Besar kemungkinannya demikian. Yang disebut si bayangan iblis itu tak mungkin seorang di antara dua orang berkedok itu. Tentu lebih lihai. Akan tetapi, aku mempunyai perhitungan bahwa si bayangan iblis itu pun hanya alat saja, masih ada yang berdiri di belakang layar, yang mengemudikan semua ini. Perwira itu nampak termangu-mangu, dan dia merabah-rabah dagunya yang halus karena dia mencukur rambut pada dagu dan mukanya, tidak berkumis atau berjenggot. Hal itulah yang aneh, Lih Yap. Aku memiliki jaringan penyelidik yang banyak, kuat dan terampil. Aku mengenal dan mengetahui benar keadaan di kota raja, mengenal hampir semua pejabat dan mengetahui keadaan mereka, bahkan rahasia dan keadaan rumah tangga mereka. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan di antara mereka, tentu aku mengetahuinya. Agaknya mustahil kalau yang mengemudikan semua komplotan itu tinggal di kota raja dan lolos dari pengamatan orang-orangku. Bagaimana kalau mereka bersembunyi di dalam istana? Apakah pengamatanmu juga sampai menembus dinding istana, Cian Cian Kun? Pertanyaan ini membuat perwira itu terbelalak, terkejut dan heran. Dia menggeleng kepala. Memang tidak sampai ke sana, akan tetapi, ah, bagaimana mungkin, musuh berbahaya itu bersembunyi di dalam istana? Wah, kalau begitu, keselamatan Sri Baginda dalam bahaya. Liong Li menggeleng kepala. Belum tentu demikian, Cian Cian Kun. Menurut pendapatku, komplotan itu mempunyai sasaran yang lebih luas daripada sekedar membunuh Sri Baginda Kaisar. Kalau memang itu sasarannya, tentu telah terjadi serangan atas diri beliau. Melihat betapa yang dibunuh adalah pejabat-pejabat dan bangsawan-bangsawan yang dekat dengan Sri Baginda, aku lebih condong menduga bahwa pelakunya atau pimpinannya menghendaki kelemahan kedudukan Sri Baginda Kaisar dan melenyapkan mereka yang memiliki kekuasaan. Ini membuat aku menduga bahwa tentu dia bermaksud menonjolkan diri atau memperbesar kekuasaannya sendiri. Cian Cian Kun mengerutkan alisnya dan dia mengangguk-angguk. Dia dapat melihat kemungkinan-kemungkinan terjadinya semua yang dikemukakan wanita itu dan hatinya merasa gelisah sekali. Ah, kalau benar demikian, Lih Yap, maka itu adalah permainan tingkat tinggi dan aku sama sekali tidak berdaya dan tidak memiliki kekuasaan untuk dapat mencampuri urusan yang menyangkut pribadi atau kekuasaan Sri Baginda Kaisar. Apakah kau hendak mengatakan bahwa engkau tidak mungkin dapat melakukan penyelidikan ke dalam istana? Benar, Lih Yap. Aku adalah seorang panglima pasukan keamanan yang bertugas menumpas para penjahat di luar istana, mencegah terjadinya kejahatan, akan tetapi kekuasaanku terbatas dan aku tidak mungkin dapat memasuki istana tanpa izin dari Sri Baginda Kaisar. Di istana terdapat pasukan pengawal yang terbagi pula sebagai pasukan luar istana, pasukan pengawal Sri Baginda, dan pasukan pengawal Taikam yang bertugas menjaga keamanan di bagian paling dalam di istana, sampai ke bagian puteri. Aku hanya bertugas memimpin pasukan keamanan yang bertugas mengamankan kota raja dan sekitarnya. Tugasku yang kuterima dari Sri Baginda adalah mencegah terjadinya pembunuhan-pembunuhan terhadap para pejabat tinggi itu, yang terjadi di luar istana. Dan selama ini memang tidak pernah terjadi pembunuhan terhadap seorang penghuni istana, maka tidak ada alasan bagiku untuk minta izin Sri Baginda memasuki istana. Tentu saja ada kecualinya, yaitu kalau memang sudah terdapat bukti bahwa komplotan pembunuh itu berada di dalam istana. Leong Li masih mengerutkan alisnya dan sampai lama mereka berdua berdiam diri. Wanita itu memejamkan matu dan melihat keadaannya, Cian Cian Kun tidak berani mengganggu. Dia sendiri memikirkan kemungkinan terjadinya hal seperti yang dikemukakan wanita perkasa ini dan dia pun merasa ngeri. Kalau benar ada komplotan yang bersembunyi di dalam istana, sungguh berbahaya sekali. Tentu saja diadapat bicara dengan para panglima pasukan yang bertugas di luar dan dalam istana, namun paling banyak dia hanya minta agar mereka itu berhati-hati dan melakukan penyelidikan akan kemungkinan itu. Kepala pengawal Taikam tak mungkin dapat bicara karena kepala pengawal Taikam itu menganggap kedudukannya terlalu tinggi untuk dapat dihubungi oleh seorang panglima pasukan keamanan seperti dia. Tiba-tiba Leong Li menekpuk pahanya sendiri dan terkejutlah Cian Cian Kun yang sedang melamun. Dia mengangkat muka memandang dan melihat betapa wajah yang cantik itu kemerahan dan matanya bersinar-sinar. Dapat, Cian Kun seru wanita itu dan ia tersenyum lebar sehingga deretan gigi yang putih seperti mutiara nampak berkilau. Eh, apa maksudmu, Li Hiap? Kita harus bekerja sama. Engkau dari luar dan aku dari dalam. Maksudmu, engkau akan menyelundup ke dalam istana tanya panglima yang cerdik itu. Leong Li mengangguk. Hanya itulah jalannya. Engkau menyelidiki dari luar, mengamati gerak-gerik semua pejabat tinggi termasuk mereka yang memimpin keamanan di lingkungan istana. Aku sendiri harus dapat menyusup ke dalam istana, dan hal ini tentu saja baru mungkin terjadi kalau engkau membantuku. Dapat saja aku diselundupkan ke istana, atau akan lebih mudah bagiku untuk menyelidik kalau aku dapat menjadi penghuni istana sebagai dayang atau pelayan. Ah, tidak mungkin seorang seperti engkau ini menjadi pelayan di sana, Li Hiap kata Cian Cian Kun. Kedua pipi itu menjadi semakin merah. Kau anggap aku terlalu tua dan buruk rupa? Siapa berkata begitu, Li Hiap? Sama sekali sebaliknya malah. Engkau terlalu cantik jelita dan kalau terlalu baik untuk menjadi pelayan, dapat dimasukkan sebagai dayang, tentu saja kalau aku tidak dianggap terlalu tua untuk itu. Terlalu tua sih tidak? Terlalu dewasa mungkin karena para dayang itu memang biasanya masih remaja, akan tetapi yang jelas terlalu cantik jelita. Ihaha, kita bicara serius, jangan engkau merayu, Cian 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 kata Liong Li dan wajah perwira itu menjadi merah. Maaf, bukan maksudku untuk memuji kosong, Li Hiap, melainkan aku pun bicara sesungguhnya. Kalau engkau berada di dalam istana bagian putri, engkau sepantasnya menjadi putri atau selir seribaginda. Maaf, bukan maksudku menghina. Sudahlah, terserah kepadamu, asal aku dapat diselundupkan ke dalam istana, untuk beberapa hari saja sehingga aku mendapatkan peluang untuk melakukan penyelidikan dan pengamatan, apalagi di waktu malam. Kalau memang komplotan itu bergerak dari dalam istana, tentu aku akan dapat memergoki mereka. Kalau engkau tidak merayu dan berkata sebenarnya, aku dapat melakukan sedikit penyamaran agar pantas menjadi seorang dayang. Coba kau tunggu sebentar, Cian Cian Cian. Ia bertepuk tangan dan muncullah seorang gadis berpakaian coklat. Ia muncul cepat dan berdiri di depan Liong Li dengan sikap hormat dan siap melakukan segala perintah. Ambil perlengkapan penyamaran ke sini. Cepat. Tak lama kemudian, gadis baju coklat itu kembali membawa peti hitam yang terukir indah. Baru petinya itu saja sudah merupakan sebuah benda antik yang mahal harganya, pikir Cian Cian Kun yang sudah duduk sambil mengamati dengan hati tertarik. Liong Li, tanpa bicara membuka tutup peti setelah si baju coklat meninggalkan ruangan itu dan ia pun mengambil botol-botol dan alat-alat seperti alat kecantikan. Hanya sebentar ia bercermin sambil menata wajahnya dan 10 menit kemudian, Cian Cian Kun sudah berhadapan dengan seorang wanita yang sama sekali berbeda dengan wajah Liong Li. Memang masih manis, akan tetapi tidak secantik dan seanggun tadi. Wajah seorang gadis dusun yang manis dan tidak terlalu menyolok. Bagaimana, Cian Kun? Bukankah sudah pantas kalau aku mengaku sebagai seorang gadis dusun dan cocok untuk menjadi seorang pelayan atau seorang dayang di istana? Cian Cian Kun bengong. Bahkan suara wanita ini berubah sama sekali. Tidak halus merdu lembut seperti tadi, melainkan suara sederhana yang hanya pantas menjadi suara seorang gadis pedusunan yang kurang pendidikan dan biasa hidup sederhana. Akhirnya dia tertawa bergelap saking kagum dan girangnya. Hahaha, engkau seorang wanita hebat, lihiap. Tadi aku masih ragu-ragu dan khawatir kalau-kalau engkau akan dikenal sebagai Hak Liong Li setelah berada di dalam istana dan keselamatanmu terancam. Akan tetapi dengan penyamaran yang sempurna, ku yakin takkan ada seorang pun yang tahu bahwa engkau adalah Hak Liong Li. Baiklah, mari kita ke kota Raja dan di sana aku akan menghubungi rekan-rekanku dan mendengar kalau-kalau istana membutuhkan pembantu putri baru sehingga engkau dapat diselundupkan ke dalam. Engkau tahu, biasanya, kalau istana membutuhkan dayang atau pembantu baru, kesempatan itu dipergunakan oleh para tai kamu untuk menerima uang sogokan. Siapa yang paling berani mengeluarkan uang sogokan, maka dialah yang akan diterima. Bagus. Tentang uang sogokan, jangan khawatir. Berapa saja mereka minta akanku bayar kata Liong Li gembira. Mereka pun berangkat pada hari itu juga, tentu saja tidak mengendarai kereta rampasan tadi karena hal itu tentu akan diketahui pihak lawan. Mereka menggunakan kereta lain dan dengan menyamar, tak seorang pun menyangka bahwa wanita nenek tua yang bersama Cian Cian Kun memasuki kota Raja itu adalah Hak Liong Li yang amat terkenal. Sebelum kita mengikuti perjalanan Liong Li dan Kera bagaimana ia akan menyelundup masuk ke dalam istana, sebaiknya kita mengenali lebih dahulu keadaan Kaisar Kau Chung dengan istananya yang megah. Pada waktu itu, sekitar tahun 669, Kaisar Kau Chung adalah seorang pria berusia kurang lebih 49 tahun. Seorang pria yang sebetulnya bertubuh tinggi tegap dan kuat. Akan tetapi sungguh sayang, karena dia terlalu mengumbar nafsu berahinya, terlalu membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan dan rayuan para wanita cantik yang memenuhi haremnya, maka dalam usia 49 tahun saja dia sudah nampak tua dan loyong. Kaisar Kau Chung sesungguhnya baik budi dan ramah, memiliki kebijaksanaan. Namun sayang, karena terlalu membiarkan diri tenggelam dalam kesenangan, dia menjadi lemah dan malas. Dia tidak bersemangat lagi untuk mengurus tugas-tugasnya sebagai seorang pemimpin negara. Siang malam dia hanya bersenang-senang bersama para selirnya dan para dayang, dan dia dapat dibilang menyerahkan segala kekuasaannya dan membiarkan permaisurinya yang mengurus semua tugasnya. Dan memang harus diakui bahwa permaisurinya adalah seorang wanita yang bukan main cerdasnya, seorang wanita yang selain memiliki kecantikan luar biasa, juga memiliki otak yang tajam dan hati yang keras, ambisius dan penuh semangat. Bahkan dapat dibilang permaisuri inilah yang pada 8 tahun yang lalu, membakar semangat suaminya yang menjadi kaisar itu untuk mengerahkan bala tentara sekuatnya dan menyerang Korea. Sejak puluhan tahun yang lalu, ketika kerajaan Teng belum berdiri, yaitu kerajaan Sui masih berkuasa di Cina, kaisar-kaisar telah berusaha menundukkan Korea. Bahkan ayah dari kaisar Kau Chung sendiri, yaitu kaisar Ta Chung yang amat terkenal sebagai pendekar bangsa dan pendiri kerajaan Teng, selalu gagal dalam usahanya menalukan Korea. Akan tetapi, berkat siasat dan semangat permaisuri Kau Chung, maka kaisar Kau Chung akhirnya berhasil menundukan dan menalukan Korea yang telah dibantu oleh bangsa Jepang. Semenjak itulah, kaisar Kau Chung yakin akan kemampuan permaisurinya dan dia pun menyerahkan hampir segala urusan pemerintahan ke tangan permaisurinya itu. Permaisuri yang sekarang telah berusia 40 tahun lebih itu makin lama semakin berkuasa dan berpengaruh sehingga hampir semua pejabat tinggi tunduk di bawah kekuasaannya. Baik mereka yang setuju atau yang tidak setuju harus mengakui bahwa banyak kemajuan dicapai setelah permaisuri ini memegang kendali pemerintahan. Tentu saja sebagai pelaku di belakang layar karena segala hal masih harus disetujui dan ditandatangani oleh kaisar Kau Chung. Semua orang di istana tahu belaka bahwa kaisar itu menandatangani apa saja yang disodorkan permaisurinya kepadanya. Memang, permaisuri dari kaisar Kau Chung ini adalah seorang wanita yang hebat luar biasa. Sepak terjangnya amat menonjol dan tidak mengherankan kalau kemudian namanya diabadikan dalam sejarah, walaupun di dalam sejarah, keburukannya lebih banyak ditonjolkan daripada kebaikannya. Hal ini pun mudah dimaklumi kalau diingat bahwa penyusun sejarah adalah mereka yang tidak suka kepadanya. Seorang penyusun sejarah haruslah seorang seniman sejati. Seorang seniman sejati takkan sedih diperalat oleh golongan manapun, karena seorang seniman sejati adalah seorang manusia utus lahir batin yang hanya mengabdi kepada kebenaran, kepada kekuasaan Tuhan, tidak dipengaruhi penilaian karena menganggap bahwa apa yang ada selalu indah, tidak baik ataupun buruk, tidak ada perhitungan rugi untung bagi dirinya yang bebas. Riwayat Permaisuri ini memang menarik sekali sejak pemunculannya yang pertama di Istana Kaisar. Agar mengenal latar belakangnya, sebaiknya kalau kita mengikuti pengalamannya. Ketika masih seorang gadis remaja, Permaisuri itu bernama Bu Hou yang kemudian disebut juga Bu Cektian. Panggilan akrabnya adalah Bi Hou, Hou yang cantik. Ketika usianya masih remaja, kurang lebih 13 tahun, ia diangkut dari dusun dan dipilih menjadi seorang dayang di istana. Ketika itu, yang menjadi Kaisar adalah ayah dari Kaisar Kau Chung yang sekarang, yaitu Kaisar Ta Chung yang amat terkenal, yang dulu bernama Li Sibin. Karena hidup di dalam istana yang megah, serba bersih, dan setiap hari tubuhnya terpelihara baik-baik, juga karena ia diharuskan mempelajari segala seni yang patut dimiliki semua wanita cantik dalam istana, Bi Hou tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang cantik jelita dan pandai membawa diri. Ketika usianya mencapai 16 tahun, tidak ada seorang pundai yang di istana yang mampu menyaingi kecantikannya. Bagaikan setangkai bunga, ia mulai mekar dengan indahnya, semerbak mengharum dan membuat setiap yang disentuhnya menjadi cerah dan hidup. Bahkan para puteri dan selir Kaisar merasa kagum dan iri melihat kesegaran gadis remaja dari dusun yang kini pandai membawa diri ini. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Bi Hou sudah melakukan tugasnya, membersihkan sebuah kamar mandi yang biasa dipergunakan oleh permaisuri. Tentu saja sepagi itu ia bekerja membersihkan kamar mandi pribadi permaisuri bukanlah suatu hal yang kebetulan saja. Ia telah memperhitungkan dan memperhatikan kebiasaan Kaisar Tacung. Setiap Kaisar ini tidur di kamar permaisuri, sudah pasti pada pagi hari seperti itu, Seng Kaisar akan masuk kamar mandi. Kebiasaan ini sudah diperhatikan benar-benar oleh Bi Hou, dan pada pagi hari itu, ketika seperti tidak disengaja ia telah berada di kamar mandi, ia nampak bersih, segar dan cerah, cantik jelita dan putih kemerahan bagaikan setangkai kuncup mawar yang sedang mekar. Gadis berusia 16 tahun, ketika Kaisar memasuki kamar mandi, Bi Hou cepat berlutut dan tidak berani mengangkat muka. Setelah Kaisar selesai dengan keperluannya di kamar mandi untuk membuang air kecil dan hendak keluar, dengan terampil sekali Bi Hou berlutut di depannya, dengan muka menunduk sehingga tidak nampak, memegangi dengan kedua tangannya yang mungil sebuah tempayan air yang terisi air hangat yang harum karena dicampur air mawar, menjulurkan kedua tangannya agar Seng Kaisar dengan mudah dapat mencuci tangannya. Kaisar menunduk dan mencuci tangan. Ketika dia melihat sepasang tangan yang berkulit putih kemerahan, jari-jari tangan yang meruncing dengan kuku yang bersih mengkilap terawat baik, kemudian menunduk pula melihat rambut yang panjang hitam dan halus, yang mengeluarkan keharuman semerbak, melihat kulit leher yang nampak semakin putih mulus kemerahan di antara juntayan rambut, Kaisar tertarik dan berkata lembut. Dayang, coba kau angkat mukamu, kami hendak melihatnya. Biho yang sudah memperhitungkan ini, dan sudah berulang kali ia bergaya di depan cermin, dengan tenang dan lembut mengangkat mukanya, muka yang amat cantik manis bagaikan setangkai bunga baru mekar, dahinya yang halus bagaikan lilin dirot itu dihiasi anak rambut yang lembut sekali melingkar-lingkar, sepasang matu yang redup itu setengah terpejam penuh rasa takut dan malu, dihias bulu matu yang panjang lentik, dilindungi sepasang alis yang hitam kecil panjang seperti dilukis. Hidung itu mancung kecil dan lucu, dan mulut amat menggairahkan, dengan sepasang bibir tipis merah membasah tanpa gincu, dihias lekuk pipi di kanan kiri yang timbul tenggelam, dagu kecil runcing berlekuk, dan lekuk lengkung dada yang sedang meranum itu membayang di balik baju tipis. Semua ini merupakan bintik-bintik api yang menggetarkan kehangatan dan di pagi hari yang dingin itu, gairah berahi mulai membara di dalam hati kaisar tacung. Gairah berahi yang datang tiba-tiba, mendatangkan kekuatan besar yang mendorongnya untuk segera menjulurkan kedua lengannya, memondong gadis remaja itu, mendekap menciuminya, membelai dan membawanya ke atas bangku marmer di dalam kamar mandi itu. Tanpa banyak cakap lagi, tidak seperti biasanya kalau Seng Kaisar memerawani seorang dayang yang beruntung menerima anugerah dipilih oleh kaisar, Bi Hou digauli oleh kaisar tacung di dalam kamar mandi, tanpa upacara lagi. Bi Hou menyambut pria tua itu dengan menggunakan sepenuh kecerdikan dan kepandainya yang sudah dipelajarinya terlebih dahulu. Demikian pandainya gadis ini sehingga semua usahanya itu tidak nampak, dan kaisar tacung pada pagi hari itu memetik kesenangan dan kenikmatan yang jarang dia temukan. Setelah kaisar meninggalkannya, Bi Hou melamun dengan hati penuh bahagia. Semua rencananya berjalan dengan baik. Kaisar telah menjatuhkan pilihannya kepadanya bahkan telah menganugerahinya dengan hubungan badan itu. Pada waktu atau zaman itu, kedudukan seorang kaisar amatlah tingginya. Kaisar dianggap sebagai dewa atau bahkan putra Tuhan yang dijelmakan di dunia untuk memimpin manusia. Oleh karena itu, seorang gadis yang dipilih kaisar seolah-olah mendapatkan keyakinan bahwa bintangnya akan menjadi terang. Bi Hou membayangkan betapa ia tentu akan diangkat menjadi seorang di antara selir-selir utama yang jumlahnya 72 orang, menggantikan seorang selir yang sudah dianggap membosankan dan akan diturunkan pangkatnya oleh kaisar. Dari selir, ia akan berusaha agar ia dapat terus menanjak naik sehingga akhirnya akan dapat menduduki pangkat permaisuri pertama atau kedua. Ada dua orang permaisuri, yaitu permaisusi Istana Timur dan permaisuri Istana Barat. Ia harus berusaha mengangkat dirinya sampai menjadi seorang di antara yang dua ini. Akan tetapi malang bagi gadis remaja itu, harapannya hampa dan penantiannya sia-sia belaka. Kaisar Tacung, pendiri kerajaan Teng itu, terlalu sibuk dengan urusan pemerintahan, sibuk dengan perkembangan dan kemajuan kerajaannya. Peristiwa yang terjadi di kamar mandi pada pagi hari itu baginya lewat begitu saja dan segera hal itu terlupa olehnya setelah terjadi. Lewat bagaikan angin lalu, karena bagi kaisar yaak mempunyai banyak urusan, yang dianggapnya lebih besar dan lebih penting, maka peristiwa dengan biho itu kecil dan tidak ada artinya sama sekali. Apakah artinya seorang gadis remaja kecil, seorang gayang bagi seorang kaisar? Kekecewaan adalah bagian orang yang mengharapkan. Harapan mempunyai buah ganda, yaitu kepuasan dan kekecewaan. Kalau terpenuhi apa yang diharapkan, datanglah kepuasan. Sebaliknya, kalau tidak terpenuhi, datanglah kekecewaan. Biho yang ambisius dan penuh harapan muluk itu, tentu saja tenggelam ke dalam lautan kekecewaan karena ia sama sekali tidak diperdulikan oleh kaisar Taichung. Bahkan kaisar itu agaknya sudah lupakan peristiwa yang terjadi di pagi hari dalam kamar mandi permaisuri itu. Betapapun ia memancing dengan kerling dan senyum kalau kebetulan ia bertemu dengan kaisar, kaisar Taichung sama sekali tidak nampak bahwa dia teringat atau mengenalnya. Di dalam kamarnya, biho hanya dapat menangis karena sesal dan kecewa. Apalagi ia sudah terlanjur pamer kepada para daya yang lain bahwa ia telah mendapat anugerah dari kaisar di pagi hari itu. Ia telah membisikkan kepada para daya yang lainnya bahwa sebentar lagi ia akan naik derajatnya dan menjadi seorang di antara selir terhormat. Dan kenyataannya sungguh amat pahit, tidak semanis yang dibayangkan dan diharapkannya. Akan tetapi, gadis remaja ini tidak menjadi putus asa. Maklum bahwa ia tidak dapat mengharapkan kenaikan derajat dari kaisar, Ia pun segera membuang harapan hampa itu dan matanya mulai mengerling ke arah yang lain lagi. Pangeran Mahkota Pangeran itu masih seorang pemuda, tampan, gagah dan tentu saja jauh lebih menarik sebagai pria dibandingkan ayahnya, Seng Kaisar. Pangeran Mahkota itulah merupakan orang kedua sesudah kaisar yang paling tinggi kedudukannya di seluruh negeri. Mulailah Bi Hau mengatur diri, mengatur lagak dan melabui diri dengan daya pikat yang menarik, Dan ia pun menggunakan segala daya kecerdikannya untuk menyelidiki dan mempelajari kebiasaan Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota yang kemudian menjadi Kaisar Kau Chung itu adalah seorang pemuda yang tampan dan suka pelesir. Sejak kecil dia memang dimanja dan berkecimpung di dalam kesenangan dan kemewahan. Apa saja yang dikehendakinya tentu terpenuhi. Sungguh amat merugikan perkembangan jiwa seseorang kalau di waktu kecil dia dimanjakan oleh keadaan. Justru kepahitan keadaan hidup, seperti jamu merupakan gemblengan yang mematangkan batin. Sebaliknya, kesenangan yang berlimpahan bahkan memius batin dan menumpulkan akal karena jarang dipergunakan untuk mengatasi kesulitan hidup. Tempat tinggal Pangeran Mahkota merupakan bagian kompleks istana keluarga Kaisar di bagian kiri, Bersambung dengan istana induk melalui sebuah jembatan dan taman indah. Di jembatan ini pun, seperti juga di jalan masuk ke istana induk dari manapun juga, siang malam dijaga oleh pengawal Taikam, laki-laki kebiri, demi keselamatan Kaisar. Dengan mempergunakan suapan berupa barang-barang berharga, Biho berhasil menarik kepercayaan seorang pengawal Taikam sehingga ia dapat dengan leluasa menggunakan jembatan itu dan diperbolehkan keluar masuk taman yang merupakan perbatasan antara istana induk dan istana Pangeran Mahkota. Padahal, sebagai dayang atau pelayan keluarga Kaisar yang bertugas di istana induk, ia tidak dibenarkan untuk melewati jembatan ini dan masuk ke daerah tempat tinggal Pangeran Mahkota. Biho juga menyelidiki kebiasaan Pangeran Mahkota dan mendengar bahwa satu di antara kebiasaan Pangeran Mahkota adalah duduk termenung di dalam taman mawar yang berdekatan dengan jembatan dan taman penghubung itu. Pangeran Mahkota itu, setelah bosan dan lelah bersenang-senang dengan gadis-gadis cantik bahkan bermain-main dengan wanita-wanita pelacur di luar istana, kadang-kadang suka menyendiri di dalam taman mawar, termenung dan menikmati hawa segar sejuk dan suasana hening. Dalam keadaan seperti itu, dia selalu menyendiri, tidak mau ditemani pengawal atau dayang. Setelah dayang membawakan minuman dan makanan, biasanya anggur manis dan makanan kecil, dayang lalu diperintahkannya untuk pergi meninggalkannya seorang diri. Dalam keadaan menyendiri itu, Pangeran Mahkota merasa aman tenteram dan kadang-kadang keadaan menyendiri itu dia pergunakan untuk membaca kitab, baik kitab kesusastraan, catatan sejarah maupun kitab tentang ketatanegaraan yang amat penting baginya. Pada suatu senja yang indah, angin semilir lembut mendatangkan hawa yang sejuk segar. Matahari menjelang terbenam, cahayanya sudah lembut lunak dan di langit bagian timur nampak awan terbakar dengan sinar merah dengan latar belakang kebiruan dan di sana sini nampak awan berpita perak berkilauan. Pangeran Mahkota memasuki Taman Mawar sambil membawa kitab yang sudah dibukanya dan dibacanya sambil melangkah perlahan-lahan, menuju ke tengah taman di mana terdapat kolam ikan emas dan bangku yang menjadi tempat yang amat disukainya untuk duduk menyendiri. Memang nyaman sekali duduk di bangku yang halus itu, di dekat kolam di mana ikan-ikan emas merah, kuning dan putih berenang, dengan gaya indah, dikelilingi bunga-bunga mawar yang sedang mekar semerbak mengharum, dengan kupu-kupu yang beterbangan di sekitarnya, pohon-pohon di sana sini yang mulai disibuki oleh suara burung yang pulang sarang. Putera Mahkota yang berusia tiga puluhan tahun itu memang tampan dan pada senja itu dia mengenakan pakaian sutra kuning yang longgar dan indah. Ketika dia melangkah lambat menuju ke tengah taman, tiba-tiba dia menurunkan kitabnya dan berhenti melangkah. Dia mendengar suara yang lain daripada biasanya. Biasanya, suara yang terdengar di taman itu kalau dia memasukinya hanyalah suara teriakan burung-burung yang beterbangan pulang sarang, sesampainya di pohon mereka ini membuat gaduh dengan suara cecowetan sibuk sekali. Akan tetapi sekali ini, di antara suara burung-burung, dia mendengar suara manusia. Suara wanita yang sedang membaca sajak dengan nyanyian sederhana namun merdu bukan main, agaknya terdengar aneh dan merdu sekali di taman yang sunyi itu. Koma amboi burung-burungan malang, warna bulumu memang indah cemerlang, suaramu memang merdu gemilang, namun sayang, percuma engkau merindukan burung hong, raja di antara segala burung, bagaimu dia terlampau agung. Di taman yang indah itu, dalam suasana yang sunyi dari senja yang mengambang, suara itu terdengar aneh dan merdu sekali. Hati pangeran mahkota itu sudah tertarik sekali, dan jantungnya berdebar penuh keinginan tahu siapa gerangan wanita yang dapat bernyanyi semerdu itu di dalam taman mawar pribadinya. Suara itu datang dari arah kiri, maka dia pun tidak jadi menuju ke kolam ikan, melainkan ke pondok ungu yang berada di sebelah kiri taman. Pondok ungu ini adalah pondok kecil di mana dia suka menghibur diri di waktu musim panas, ditemani beberapa orang dayang atau selirnya. Biarpun dia belum memiliki istri, namun pangeran mahkota ini sudah memiliki beberapa orang selir. Akhirnya pangeran mahkota menemukan wanita yang tadi membaca sajak dengan suara nyanyian sederhana namun merdu itu. Ia seorang gadis berpakaian dayang. Seorang di antara para dayang ayahnya. Akan tetapi, sungguh seorang gadis remaja yang bukan main. Hati pangeran itu memang sudah tertarik oleh suara tadi. Kini melihat orangnya, dia terpesona. Dan memang Biho sudah memperhitungkannya dengan masak-masak, berdasarkan penyelidikannya. Ia mendengar betapa seng pangeran itu seringkali menyatakan rasa muak terhadap para wanita yang mengelilinginya, yang berlomba untuk menarik perhatiannya dengan dandanan yang mewah, dengan riasan muka yang seperti boneka digambar. Karena itu, dalam kesempatan yang sudah termasuk rencana siasatnya ini, Biho mengenakan pakaian yang sederhana, pakaian dayang yang tidak mewah namun bersih dan rapi. Nampak jelas betapa ia segar dan cerah, karena baru saja ia mandi air dingin yang dicampur air mawar dan seluruh tubuhnya digosoknya keras-keras sehingga baik muka dan tangannya nampak masih kemerahan seperti kulit seorang bayi yang montok dan mungil. Ketika pangeran menghampiri tempat itu, ia pura-pura tidak tahu dan sedang mengejar kupu-kupu dengan gerakan yang lincah, jenaka dan penuh kelembutan wanita, berjalan berjengkat dengan lenggang lengkuk lemah gemulai ia menghampiri seekor kupu-kupu yang hinggap di setangkai bunga. Melihat ini, pangeran mahkota berhenti melangkah, memandang sambil menggagumi gerak pinggul gadis remaja itu ketika berindap menghampiri kupu-kupu itu. Ditangkapnya kupu-kupu itu dengan ibu jari dan telunjuknya, lalu gadis itu duduk di atas bangku, membelakangi pangeran mahkota dan terdengar suaranya lirih manja, namun terdengar jelas oleh seng pangeran. Kupu-kupu yang tampan, engkau memang seksi sekali, bersenang-senang dari bunga ke bunga lain, tanpa memperdulikan aku bunga yang kesepian menanggung rindu, haos akan jamahan dan belayanmu. Air, kupu-kupu, sakit hatiku, ingin rasanya aku merobek sayapmu agar engkau tidak mampu terbang lagi hinggap di bunga-bunga yang lain. Akan tetapi aku tidak tega, kupu-kupu, aku tidak tega, karena aku terlalu mencintaimu. Air, kupu-kupu, engkau pangeran yang agung sedangkan aku, aku hanya dayang. Gadis itu bangkit, melepaskan kupu-kupu itu terbang ke girangan, lalu ia membalik dan, pada saat itu ia melihat pangeran mahkota berdiri di depannya. Oh, ia mengeluh ketakutan dan cepat ia menjatuhkan diri berlutut di depan kaki seng pangeran, memberi hormat sampai dahinya menyentuh tanah. Ampun, pangeran, ampunkan hamba, karena hamba tidak tahu bahwa paduka berada di sini, kata Biho dengan suara gemetar namun terdengar amat merdu. Murai yang mungil jangan takut, aku tidak marah kepadamu. Bangkitlah. Hamba-hamba tidak berani, Biho berkata dengan gemetar. Pangeran mahkota tersenyum, lalu menjulurkan tangan kanannya, memegang lengan Biho dan menariknya bangkit berdiri. Gadis itu berdiri, tinggi badannya hanya sampai ke pundak pangeran itu dan ia menundukkan mukanya sampai dagunya menekan leher. Dengan lembut seng pangeran menggunakan ibu jari dan telunjuk kanannya, memegang ujung dagu gadis itu dan menarik dagu itu ke atas agar dia dapat menatap wajah itu. Dan jantungnya berdenyut keras saking girangnya. Sebuah wajah yang amat cantik manis, jelita dan segar. Sejenak dia mengamati wajah yang amat menggairahkan itu biarpun Biho memejamkan kedua matanya. Manis, bukalah matamu, aku ingin melihatnya, bisik seng pangeran. Dan ketika Biho membuka kedua matanya, pangeran itu seperti melihat sepasang bintang yang mempesonakan. Dari sepasang metu itu memancar cahaya yang demikian lembut, demikian dalam dan demikian menantang, mengandung janji sejuta kemesraan dan kehangatan dan pangeran mahkota itu pun jatuhlah. Engkau cantik jelita, siapakah namamu? Hamba, hamba Biho, bagaimana engkau bisa berada di sini, padahal engkau seorang dayang dari induk istana, bukan? Ampunkan hamba, hamba, amat terpesona oleh keindahan mawar di sini, ketika penjaga lengah, hamba menyelingap masuk. Hamba lupa diri ketika berada di sini, mohon ampun, pangeran. Biho, engkau tadi mengumpamakan kupu-kupu, pangeran. Siapakah yang kau maksudkan? Dan engkau mengumpamakan dirimu murai kecil, dan siapa pula burung hang itu? Hayo jawab sejujurnya, baru aku mau mempertimbangkan apakah kelancanganmu ini patut diampuni atau tidak, kata pangeran mahkota sambil tersenyum menggoda. Biho pura-pura ketakutan. Ampunkan hamba, ampunkan kelancangan hamba, burung hang itu, dia adalah pangeran, dan pangeran itu, ah, pangeran itu. Hayo katakan, siapa pangeran itu? Kalau tidak berterus terang, akanku panggil pengawal agar engkau dihukum cambuk pangeran mahkota mengancam sambil tersenyum. Biho tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut dan mencium kaki pangeran itu. Ampunkan hamba, pangeran. Pangeran, pangeran itu, ah, beliau adalah, paduka. Ampunkan hamba. Pangeran mahkota tertawa bergelak, senang sekali hatinya. Aku? Jadi akukah yang membuat engkau rindu? Hahaha, nah, aku sudah berada di sini, hendakku lihat sampai di mana kebenaran pengakuanmu bahwa engkau rindu dan cinta kepada kuda membungkuk, mengangkat tubuh yang mungil itu, memondongnya dan membawa Biho memasuki pondok ungu. Biho dengan amat jerdiknya dapat berlagak seperti seorang gadis remaja yang masih hijau, canggung, namun penuh dengan cinta kasih, penuh kemesraan, kehangatan dan kepasrahan. Namun, dibalik itu, biarpun secara halus, ia menyambut pernyataan cinta pangeran itu dengan gairah yang panas menggebu, yang membuat pangeran mahkota itu merasa bahwa selama hidupnya baru sekali itulah dia bertemu dengan seorang gadis perawan yang membuat dia merasa seorang jantan sejati. Dan pada senjah hari itu pun hati pangeran mahkota telah jatuh cinta. Dia bukan sekedar iseng, melainkan benar-benar terpikat dan melekat, jatuh cinta secara mendalam kepada Biho atau Buho. Dan semenjak pertemuan yang pertama kali itu, mereka berdua dengan hati-hati seringkali mengadakan pertemuan di taman itu dan menumpahkan perasaan cinta kasih masing-masing dengan penuh kemesraan. Demikian pandainya Biho membawa diri sehingga seng pangeran mahkota merasa yakin bahwa gadis remaja jelita itu benar-benar mencintanya dengan segenap jiwa raganya, bukan seperti wanita lain yang hanya mengharapkan agar terangkat derajatnya kalau dapat berhubungan dengan dia. Dianggapnya bahwa Biho sebagai seorang wanita, mencinta dia sebagai seorang pria. Dan dia pun jatuh benar-benar, dan mengambil keputusan untuk menjadikan Biho sebagai istrinya, bahkan permaisurinya kelak. Ketika Kaisar Teng Kacung meninggal dunia dalam tahun 649, maka diangkatlah pangeran mahkota sebagai Kaisar baru, dan berjuluk Kaisar Teng Kacung. Dan kini terjadilah hal yang amat berbahaya bagi Biho atau Buho. Memang benar bahwa Kaisar Teng Kacung yang baru memenuhi janjinya, yaitu dia hendak mengangkat Buho menjadi permaisuri. Akan tetapi, para pejabat tinggi di istana memperingatkan Kaisar Teng Kacung bahwa menurut catatan dalam istana, Buho adalah seorang dayang yang pernah digauli oleh mendiang Kaisar Teng Kacung. Tentu saja catatan istana ini ada karena kesalahan Buho sendiri yang memamerkan kehormatan atau anugerah yang diterimanya dari Kaisar Teng Kacung dahulu ketika ia digauli di dalam kamar mandi permaisuri di suatu pagi. Menurut peraturan istana, dayang yang sudah digauli Kaisar itu, setelah Kaisar meninggal dunia, haruslah melanjutkan kehidupannya sebagai seorang nikau, pendeta wanita, dalam wihara Buddha selama hidupnya. Pada waktu itu, agama Buddha sedang berkembang dengan pesat dan diakui oleh pemerintah sehingga memiliki pengaruh yang besar. Sebagai seorang istri, walaupun hanya berkedudukan dayang namun sudah digauli Kaisar, maka Buho harus pula berkabung dengan kera hidup dalam darah itu sebagai seorang pendeta yang setiap hari hanya berdoa dan tidak boleh berhubungan dengan orang lain apalagi dengan pria. Akan tetapi, Kaisar Teng Kacung sudah terlalu mencinta Buho sehingga diam-diam Kaisar ini memerintahkan agar Buho dilindungi dan diperlakukan dengan hormat dan baik. Bahkan ia dibebaskan dari keharusan menggunduli kepalanya. Setelah tiga tahun lewat, yaitu waktu yang dianggap sebagai masa berkabung telah habis, secara diam-diam Buho dipindahkan dari dalam wihara ke dalam istana induk dan bertentangan dengan nasihat para menteri, Kaisar Teng Kacung memaksakan kehendaknya untuk menikah dengan Buho dan mengangkatnya sebagai permaisuri. Nafsu yang menguasai diri manusia ibarat api. Makin diberi umpan, makin diberi jalan, bukan menjadi kenyang dan puas bahkan menjadi semakin murka. Makin diberi semakin kelaparan dan kehasan. Ketika masih menjadi seorang dayang, Buho bercita-cita untuk diangkat menjadi selir, kemudian cita-citanya meningkat untuk menjadi permaisuri. Biarpun harapannya terhadap mendiang Kaisar Teng Kacung gagal, namun ia berhasil baik dalam memikat pangeran mahkota sehingga ia berhasil menundukkan pangeran itu dan setelah pangeran itu menjadi Kaisar Teng Kacung, ia pun terpenuhi cita-citanya dan diangkat menjadi permaisuri. Apakah ini merupakan tujuan terakhir dari ambisinya? Sudah puaskah nafsu keinginannya? Jauh daripada puas. Nafsu takkan pernah mengenal puas, tak pernah mengenal titik tujuan terakhir selama si manusianya masih hidup. Bagaikan api, takkan padam selama bahan yang dibakarnya masih ada. Setelah diangkat menjadi permaisuri, Buho hanya merasa puas sementara saja, untuk kemudian nafsunya kembali berkobar untuk mencapai kekuasaan yang tertinggi. Dan agaknya ambisinya ini pun mendatangkan harapan karena Kaisar Teng Kacung agaknya benar-benar tak berdaya menghadapi permaisurinya ini. Kaisar Teng Kacung menjadi jinak dan lunak, tunduk dan taat kepada permaisurinya. Kaisar ini tanpa merasa dijadikan semacam boneka hidup oleh permaisurinya. Mulailah Buho mencampuri urusan kenegaraan, bahkan ia kini dikenal sebagai Bu Cektian, permaisuri agung yang berkuasa penuh sesudah Kaisar. Para menteri merasa khawatir sekali, namun tak seorang pun mampu mengingatkan Kaisar, dan kekuasaan Bu Cektian menjadi semakin besar. Setelah memperoleh kekuasaan besar dan Kaisar selalu menuruti semua kehendaknya, bahkan mulai mematuhi nasihat-nasihatnya mengenai bidang pemerintahan, Bu Cektian tetap saja tidak merasa puas. Ada satu hal yang membuat ia merasa hidupnya tidak lengkap, bahkan merana. Suaminya, Seng Kaisar yang terlampau memanjakan nafsu berahi ketika masih muda, kini menjadi seorang suami yang lemah dan sama sekali tidak dapat menandingi dan memuaskan gairah berahinya yang menggebu dan berkobar. Hal ini membuat Bu Cektian yang sudah tercapai apa yang diharapkannya itu merasa sengsara. Mulailah ia membentuk pasukan pengawal yang terdiri dari para pria kebiri dan juga wanita-wanita perkasa dari orang-orang yang dapat dipercayanya, dan yang sudah bersumpah setia kepadanya. Dengan demikian, maka selain keamanannya selalu terjamin karena selalu ada sekelompok pengawal yang menjaganya, juga melalui para pengawal yang dipercaya ini, ia dapat apa saja secara rahasia karena kelompok pengawal ini menjaga agar rahasianya tidak sampai diketahui orang lain. Setelah ia melihat kesetiaan dan kecerdikan seorang di antara para dayangnya yang bernama Siang Kuan Wong Ji, ia menarik wanita ini sebagai dayang pribadi. Kepada Siang Kuan Wong Ji inilah ia menumpahkan semua perasaan dan kekecewaannya, dan atas nasihat dayang setia ini pula Bu Cektian mulai melakukan penyelewengan untuk memuaskan gairah berahinya yang bernyala-nyala yang tak terpuaskan oleh Kaisar Teng Kau Chung, suaminya yang dianggapnya kurang jantan dan loyong. Melalui Siang Kuan Wong Ji sebagai perantara, secara bergiliran, dengan perlindungan kelompok pengawal pribadi, mulailah diselundupkan dua orang perwira istana, kakak beradik yang bernama Tio Ji yang Tiong dan Tio Ichi. Mereka adalah dua orang perwira muda yang tampan dan gagah. Tentu saja dua orang kakak beradik ini merasa seperti kejatuhan rembulan. Mereka tidak berani membuka rahasia dan diam-diam menikmati anugerah dari Seng Permaisuri itu. Mereka mendapatkan seorang wanita yang matang dan cantik jelita, yang menyambut mereka secara bergiliran dengan gairah yang panas, mereka mendapatkan pula hadiah-hadiah yang berharga dan tentu saja mereka merasa terhormat. Di samping itu, mereka juga tentu takut sekali kalau sampai rahasia itu ketahuan oleh Kaisar. Maka, tanpa diperintah lagi, untuk mempertahankan kenikmatan dan keuntungan itu, juga untuk menyelamatkan diri, mereka itu menutup mulut dan tidak pernah membocorkan rahasia itu. Demikianlah riwayat singkat dari Permaisuri Bu Cektian yang pada waktu, biarpun tidak secara terbuka dan sah, merupakan orang yang sesungguhnya memegang kendali pemerintahan. Bukan hanya untuk urusan pemerintahan, juga di dalam istana, ialah yang memegang kuasa penuh. Hanya kadang-kadang saja Kaisar Teng Kao Cung memperlihatkan sikap yang sesungguhnya, sikap seorang Kaisar dan seorang suami, namun pada akhirnya, dialah yang kalah pengaruh dan tunduk kepada kemauan Seng Permaisuri. Diri Permaisuri itu diliputi penuh rahasia. Para pejabat tinggi yang setia kepada Kaisar, mencemaskan keadaan itu, apalagi setelah akhir-akhir ini timbul pembunuhan-pembunuhan rahasia terhadap beberapa orang pejabat tinggi dan pengeran, para menteri yang setia menjadi semakin gelisah. Akan tetapi, para pejabat tinggi yang terpakai oleh Bu Cektian, yang dipilih menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Seng Permaisuri, tentu saja tidak merasa cemas, bahkan Dambia mereka merasa girang sekali karena kepercayaan Seng Permaisuri kepada mereka membuat derajat dan kekuasaan mereka terangkat naik. Demikian besar kekuasaan Bu Cektian atas diri Kaisar sehingga namanya terkenal di dalam sejarah. Apalagi setelah ia melahirkan seorang putera, kekuasaannya menjadi semakin besar dan Kaisar semakin tunduk kepadanya. Hanya Bu Cektian atau Bu Hau atau dahulu disebut Bi Hau yang tahu, siapakah sebenarnya ayah kandung Pangeran Tiong Cung itu. Tentu saja bagi Kaisar sendiri dan umum, menganggap Hahwa Pangeran itu adalah putera kandung Kaisar Teng Kau Cung. Akan tetapi, sebelum melahirkan Pangeran itu, diam-diam Bu Cektian yang sudah merasa tidak puas dengan suaminya, telah mengadakan hubungan dengan beberapa orang pria yang diselundupkan secara rahasia dari luar istana bagian puteri. Bahkan seorang di antara mereka itu, termasuk seorang tukang Taman Muda Sima yang kemudian tewas secara aneh karena suatu penyakit perut yang mendadak. Dan melihat betapa hidung Pangeran Tiong Cung yang besar itu serupa benar dengan bentuk hidung mendiam penjaga Taman Ma, diam-diam Bu Cektian sendiri menduga bahwa mungkin tukang Taman itulah ayah kandung puteranya yang sebenarnya. Kalau tadinya masih ada menteri yang suka memperingatkan Kaisar terhadap Bu Cektian, setelah wanita itu melahirkan putera yang menjadi Pangeran Mahkota, tentu saja tidak ada lagi yang berani mencelah wanita itu di depan Kaisar atau siapapun juga. Kekuasaan Bu Cektian sebagai LBU Suri amatlah besarnya, dan sekali Ibu Suri ini menudingkan telunjuknya, siapa saja, tidak peduli betapapun besar kedudukannya, akan ditangkap, dihukum buang ataupun dihukum mati. Ketika terjadi pembunuhan-pembunuhan rahasia yang menggelisahkan Kaisar, Bu Cektian juga menjadi gelisah dan permaisuri ini yang mengusulkan kepada Kaisar untuk mengutus Cian Chiang Kun, yaitu Cian Hui yang terkenal sebagai seorang detektif pulung dan pandai itu, untuk melakukan penyelidikan dan membongkar rahasia pembunuhan yang menggelisahkan itu. Semua pejabat pemerintah, terutama sekali yang berkedudukan tinggi, menduga-duga siapakah pembunuh misterius itu, dan siapa pula yang berdiri di belakangnya. Memang sukar untuk menduga dan keadaannya membingungkan sekali. Kalau yang terbunuh itu hanya orang-orang yang dekat dengan Kaisar misalnya, tentu akan timbul dugaan bahwa pembunuh misterius dan pengaturnya tentulah orang yang tidak suka kepada Kaisar dan orang yang ingin memereteli kekuasaan Kaisar dengan menyingkirkan mereka yang membantu Kaisar dan yang setia kepada Kaisar. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak pula pejabat tinggi yang terkenalansi dengan kebijaksanaan Kaisar, yang bahkan condong membelah dan mendukung kebijaksanaan Ibu Suri atau Permaisuri, juga terbunuh. Ih, kenapa rumahmu sesunyi ini, Cian Cian Kun? Engkau seorang pejabat yang penting dan berpengaruh di Kota Raja, akan tetapi rumahmu yang besar ini amat sunyi. Aku hanya melihat beberapa orang pelayan saja di luar tadi dan di dalamnya begini sunyi dan lengang kata nenek tua itu yang bukan lain adalah Liong Li yang menyamar sebagai seorang nenek tua ketika memasuki Kota Raja bersama Cian Hui. Ucapan itu keluar dari mulutnya ketika ia bersama tuan rumah itu sudah memasuki rumah gedung milik Cian Hui, dan mereka tiba di ruangan dalam, duduk berdua saja menghadapi sebuah meja marmer bundar. Cian Cian Kun menarik napas panjang, pria berusia 40 tahun itu merasa seperti ditusuk jantungnya mendengar ucapan itu. Ucapan yang amat tepat karena betapa seringnya dia merasakan kesunyian yang mencekam itu apabila dia berada di dalam rumahnya. Begitu terasa kehilangan besar itu, kehilangan istri dan anaknya membuat dia merasa kesepian dan tidak berarti. Hanya kalau dia berada di luar rumahnya, sedang melakukan tugas, dia bebas dari rasa kesepian itu. Memang hati dan akal pikiran ini selalu membutuhkan sesuatu untuk ditempel atau diikat. Kalau ada sesuatu yang dimiliki, barulah diri merasa ada artinya. Makin penting yang dimilikinya itu, makin berharga, akan semakin besar pula arti diri. Baik yang dimiliki itu berupa kedudukan, nama besar, harta benda, kepercayaan, atau orang-orang yang dicinta, apa saja yang mendatangkan kesenangan, maka hidup seakan-akan baru ada artinya karena membutuhkan dan dibutuhkan. Inilah sebabnya, ikatan inilah yang mendatangkan rasa kecewa, sakit dan duka kalau kita ditinggalkan sesuatu yang kita miliki dan kita senangi itu, entah itu nama besar, kepopuleran, harta benda, orang yang disenangi, atau apa saja. Si aku baru berarti dan hidup apabila ada yang ditempeli atau diikatnya. Makin banyak ikatan, akan semakin hidup dan berarti rasanya. Kita lupa bahwa semua yang kita anggap sebagai milik itu hanyalah aku-akuan saja, hanya sementara saja seolah-olah hanya dipinjamkan dan sekali waktu pasti akan berpisah dari kita. Airh, habis mau bagaimana lagi, lihiap? Aku adalah seorang duda, kehilangan anak istri. Dan untuk keperluanku seorang diri saja, cukup dengan bantuan dua orang pelayan pria dan seorang pelayan wanita yang kau lihat tadi, kata Cian Hui. Liong Li tersenyum dan karena ia tersenyum wajar, bukan senyum buatan sebagai pelengkap penyamaran, maka nenek itu kini nampak manis sekali. Cian Cian Kun, engkau seorang yang pandai dan cerdik, mengapa bicaramu seperti seorang kakek-kakek yang lemah dan putus asa saja? Engkau masih muda, engkau jantan dan gagah menarik, memiliki kedudukan yang baik, tidak kekurangan harta benda, juga berilmu, pandai ilmu silap dan juga menjadi seorang penyelidik yang terkenal. Kalau engkau kehendaki banyaklah gadis cantik jelita yang ingin dan suka sekali menjadi istrimu. Engkau tinggal pilih saja dan kalau engkau mempunyai seorang istri lagi, besar harapan engkau mempunyai keturunan dan membangun sebuah keluarga baru di dalam rumahmu ini. Ah, cukuplah, Li Hiap. Apa yang kau ucapkan itu sudah diucapkan pula oleh banyak sahabatku. Dan aku pun pernah mencoba untuk memilih-milih seorang wanita sebagai pengganti istriku. Namun sampai sekarang belum juga berhasil. Kalau bukan ada sesuatu pada dirinya yang tidak kusenangi, atau ada suatu sikapnya yang tidak cocok denganku, tentu ia seorang yang kuanggap terlalu muda bagiku. Ah, semua usahaku sia-sia dan aku menjadi putus asa. Biarlah, aku tinggal menduda saja. Dan bagaimana dengan dirimu, Li Hiap? Jangan engkau hanya menasihati aku saja. Lihat dirimu. Engkau seorang yang cantik jelita, berilmu tinggi, kaya raya. Namun engkau tinggal membujang, tidak berumah tangga, tidak bersuami. Padahal mencari seorang wanita seperti engkau ini di dunia hanya dapat dihitung dengan jari tangan saja. Kalau ada seorang wanita yang sepersepuluhmu saja baiknya, tentu aku sudah menikah lagi. Ih, Ngawur! Engkau terlalu memujiku dan merendahkan dirimu sendiri, Ciyangkun. Terus terang saja, aku pun amat kagum dan suka padamu. Seperti engkau inilah seorang di antara para pria yang kuanggap hebat untuk dijadikan suami.